Pemirsa, upaya penembakan terhadap mantan Presiden Amerika, Donald Trump, Sabtu kemarin terjadi menjelang penominasian Donald Trump sebagai capres resmi Partai Republik. Trump ini mengonfirmasi akan tetap menghadiri Konvensi Partai Republik yang berlangsung hari ini hingga Kamis di Milwaukee. Ya, dan untuk informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Randy Wajaksana, di Milwaukee, Amerika Serikat. Baik, selamat malam dan selamat pagi waktu Jakarta, Randy. Apa informasi terbaru terkait dengan upaya penembakan Donald Trump di Pennsylvania yang dapat Anda sampaikan? Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat malam waktu Milwaukee, Aulia, dan juga Ocah, juga Pak Misaan News TV. Yang bisa saya kabarkan, terbaru terkait dengan penembakan mantan Presiden Amerika, kemarin adalah sudah diintifikasinya atau diumumkannya identitas dari pelaku penembakan yang merupakan seorang, diketahui seorang pria kulit putih berusia 20 tahun bernama Thomas Crooks. Dan sampai dengan saat ini sudah diinformasikan bahwa Thomas Crooks diketahui tewas di tempat setelah diamankan oleh pihak Secret Service ketika insiden tersebut terjadi. Dan sampai dengan saat ini juga informasi yang bisa kami mendapatkan adalah mengenai dugaan senjata yang digunakan oleh sang pelaku, yakni senjata senapan laras sepanjang jenis AR-556 semi-otomatis yang diduga digunakan untuk melakukan penembakan. Kita sudah ketahui bersama bahwa mantan Presiden Donald Trump selamat dari insiden tersebut, namun dilaporkan ada dua orang terluka dan satu orang dilaporkan tewas, yang merupakan salah satu pendukung Partai Republik dan Donald Trump yang memang sengaja datang ke acara kampanye pada hari satu kemarin untuk mendukung Donald Trump. Namun diketahui pria tersebut tewas terkena tembakan dari Thomas Crooks saat melindungi keluarganya. Pihak street and combat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak peningkat hukum termasuk FBI adalah motif dari penembakan tersebut yang masih belum diketahui. Seperti halnya di Indonesia yang membuat insiden ini menjadi berita besar, demikian pula halnya di Amerika Serikat. Pemirsa News TV sekalian ini sampai saat ini masih menjadi fokus pemberitaan dan juga perbincangan di media sosial dan juga dunia maya mengenai isiden tersebut dan mendapatkan tanggapan dan juga respon dari berbagai pihak termasuk dari pihak pejabat publik Amerika Serikat, bahkan dari Partai Oposisi, Partai Demokrat. Presiden Joe Biden bahkan sudah tiga kali menyampaikan pernyataan ke muka publik terkait dengan insiden tersebut. Kurang lebih pesannya serupa, pesannya sama, yakni mengutuk keras adanya aksi kekerasan terkait politik. Dan bahkan saya kutip, jawabannya pada siang tadi mengucapkan, this is sick, this is sick, this is sick, ini gila, ini gila. Dan yang mengutuk keras, dan ini juga disampaikan oleh seluruh pejabat di kabinet Joe Biden, intinya bisa diamati ada upaya dari pihak pemerintah untuk membangun narasi yang menyejukkan. Karena di tengah suasana ketegangan kolarisasi warga Amerika Serikat yang mendukung Joe Biden versus yang mendukung Donald Trump, tentunya tidak diinginkan adanya eskalasi kekerasan seperti yang sudah tadi pada sehari satu kemarin. Dan Joe Biden juga tadi kembali melakukan konferensi PES melalui Oval Office pada muka publik. Yang lagi-lagi pesannya adalah untuk mengutuk adanya aksi kekerasan ini, dan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan agar adanya, agar harapannya adalah agar ada turunnya tensi yang selama ini semakin panas menjelang pilpres yang akan berlangsung pada November mendatang. Jawabannya juga bilang sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan Donald Trump melalui sambungan telepon, serupa juga dengan berbagai pihak lain secara internasional, termasuk Presiden Joko Widodo, dia sudah mencapai karena ucapan belasungkawa atas insiden yang terjadi di Amerika saat ini. Ya, Randy, apakah kejadian ini kemudian mempengaruhi acara konfensi Partai Republik yang nanti akan menominasikan Trump sebagai calon Presiden? Betul, Laulia, konfensi Partai Republik saya akan berlangsung mulai dari hari Senin sampai hari Kamis besok. Saat ini masih hari Minggu di Amerika Serikat, hampir pukul 10 malam. Jadi secara resmi konfensi akan dimulai pada hari Senin besok yang akan diakhiri dengan penominasian calon Presiden secara resmi. Yang biasanya belum diketahui, namun untuk tahun ini secara khusus sudah menjadi rahasia umum bahwa Donald Trump yang akan didominasikan oleh Partai Republik sebagai calon Presiden yang akan bertanding. Melawan kandidat calon Presiden dari Partai Demokrat pada bulan November mendatang. Sempat ada wacana penundaan datangnya Donald Trump ke Milwaukee, kota tempat penyelenggaraan dan di konfensi ini. Namun pada hari Minggu pagi tadi melalui media sosial paham saya pekanan, Truth Social di Amerika Serikat, Donald Trump menyebut ia tidak jadi menunda kehadirannya di Milwaukee. Ia bahkan sudah sampai pada sore tadi, ia meninggalkan New Jersey pada pukul setengah 4 sore waktu setempat, dan tiba kurang lebih 2 jam kemudian di Milwaukee untuk langsung mengikuti agendanya seperti rencana sedia kalah. Dan ia direncanakan akan berpidato pada hari Kamis malam dalam momentumnya sebagai calon Presiden resmi dari Partai Republik. Baik, baik Randy apakah Anda mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dari Donald Trump sendiri beserta dengan para pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka ataupun mengalami kondisi kritis saat ini? Donald Trump sejauh ini dikabarkan dalam kondisi sehat dan ini juga sudah disampaikan usai insiden pada hari Sabtu kemarin. Yang awalnya tadi seperti saya sebutkan, kedatangan ke Milwaukee akan ditunda, namun kemudian ia bersikeras untuk kemudian hadir sesuai dengan rencana semula, yakni pada hari ini, hari Minggu. Bahkan tadi tim VOA juga bisa mengonfirmasi melihat pesawat Donald Trump di Bandara Milwaukee yang mengonfirmasi pula sekaligus bahwa memang beliau sudah berada di Milwaukee untuk mengikuti rangkaian acara Konvensi Patai Republik yang juga akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu orang dari berbagai kalangan termasuk media dan juga para simpatisan dan para pejabat publik, mantan Presiden yang kemudian berubah adalah bukan agendanya, namun lebih kepada perimeter keamanan. Tentunya semakin waspada semenjak adanya insiden penembakan terhadap Donald Trump pada hari Sabtu kemarin. Dan yang perlu diketahui pula, juga mungkin menarik informasi untuk pemirsa Indonesia adalah Wisconsin ini adalah negara bagian yang tidak melarang warga Amerika Serikat untuk membawa senjata baik itu secara tertutup ataupun secara terbuka. Otomatis perimeter keamanan diperluas oleh pihak Secret Service yang memang menjadi pemegang-pemegang utama dalam pemegang keamanan di Konvensi Patai Republik kali ini. Dan di dalam perimeter dalam R&C sudah diumumkan, dilarang membawa senjata, namun dalam kondisi umum di Milwaukee sendiri, membawa senjata bukan sebuah hal yang dilarang dalam hukum negara bagian Wisconsin. Baik, terima kasih banyak. Randy Wichang sana melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Salam sehat, tetap jaga keamanan dan kesehatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.